Beralih ke informasi lainnya, pemirsa hati-hati dengan kejahatan dunia maya. Subdit Cybercrime, Polda Jatim, berhasil membongkar kejahatan pemalsuan email. Email yang dipalsukan seolah-olah terjadi perubahan tagihan jual-beli. Korban sebuah perusahaan di Jepang akhirnya membayar tagihan senilai 8,6 miliar rupiah. Hati-hati dengan kejahatan dunia maya terutama email Anda. Di Surabaya, Jawa Timur, tiga orang pelaku pemalsuan email yang digunakan untuk kejahatan di lingkus jajaran ultima Cybercrime, Polda Jatim. Ketika tersangka RH, SN, dan DEAD bertindak atas nama perusahaan inisial PTKS. Kasus penipuan bermula pada Februari 2020 lalu, di mana terjadi jual-beli antara PTTS sebagai penjual dan PTTJ yang berada di Jepang sebagai pembeli. Setelah pengiriman barang, PTTS mengirim tagihan ke PTTJ lewat email. Tagihan lewat email ke PTKJ di Jepang itu dipalsukan yang intinya terjadi perubahan rekening penerima pembayaran tagihan dengan perusahaan lain. Perusahaan yang bodo misili di Jepang akhirnya mentransfer uang senilai 8,6 miliar rupiah. Manipulasi informasi elektronik berupa akun email milik perusahaan TS yang ditujukan kepada PTTC di Jepang. Dalam rangka pembayaran transaksi antara pihak yang kemudian dimanipulasi datanya. Sebelumnya tersangka SN merupakan salah satu orang dalam perusahaan asal Jepang tersebut. Akibat perbuatannya ketiga pelaku di jelan undang-undang ITE dan undang-undang pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, I News melaporkan.